Koneksi Cucu-cucu Lo mana ya Joy? Tidak apa-apa Oh iya Halo sekunya Selamat malam Aku Cika Dari J-Kity for Ketim Kety Jadi Di Live kali ini Aku pengen ceritain Maksud dari Shain on me itu Maksudnya Shain on me kan artinya Kalau di bahasa Indonesia kan Bersinar dalam aku Nah terus di videonya itu kan Ada Kayak medley piano gitu kan Dari Bomenes Amar Bomenes Amar, Suamichi Terus ke Sakagari Nah Kayak Di videonya kan Di lagu Bomenes Amar nya itu Aku masih kayak Cahayanya masih dikit lah ya Kayak nyala Masih kayak satu cahaya doang Yang nyala Itu menceritakan kalau aku Baru-baru masuk Jacket itu masih kayak Kurang terlihat Dibanding member Gen 7 Lainnya gitu Nah terus di lagu kedua itu Apa namanya Sonichi Sonichi itu Aku nambah cahaya lagi Mungkin Kayak udah adalah Yang kenal sama aku Atau aku udah mulai terlihat Tapi jujur Dulu pas Aku mau cerita sebentar Sedikit Jadi itu Waktu Di umumin Kalau Akademi bakal Bawain Pajaman drive Aku sebenernya Kagak takut Takutnya Soalnya aku pasti Kayak mikir Ah pasti aku Dapet blocking Belakang lagi Dapet blocking Belakang lagi Pasti Eh ternyata Puji Tuhan Aku Dapet blocking Ya lumayan bagus lah ya Terus abis itu Itu berarti artinya Shine on me gitu kan Kayak bersinar Di dalam aku Terus yang terakhir Itu lagunya Sakagari Sakagari itu Lagu di setlist Ketria Dimana aku Dipromosiin Gerti itu Begitu deh Apakah ada sinyal Ada kan ya Gitu guys Gimana tadi Dah nonton teater Belum Teater hari ini Serubat loh Serius Minggu Jangan lupa Nonton teater Sakagari Soalnya Bakal ada Pengumuman Tahap 2 Dan DS Kishu Bisa gak Lagi yang mau aku ceritain ya Itu sih Udah tagline-nya Wajah Wajahmu memang imut Bodimu kayak siput Tingkahmu membuat Aku salut Tapi sayang Ihhh Kadi Itu gak lucu guys Jadi jangan lupa Sakagari hari minggu Di show 2 Aduh 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 Kishu Ya jadi dulu tuh Aku orangnya takut Kalau misalnya ada pembagian blocking Karena aku mikirnya Oh iya dan dulu tuh aku mikirnya Pasti aku masuk tim lama Dibanding temen-temen gen 7 lainnya Ternyata aku 10 bulan Aku senang Maaf ya guys aku Dimana udah malam Sita pengalaman aku di Catria Aku di Catri senang Apalagi kan Perbedaan Catri sama Akademi tuh Catri kan ada Eh kalau tim itu kan ada kaptennya ya Kalau Akademi masih belum ada kaptennya Terus sekarang itu kayak Kayaknya selalu kasih tugas Gitu loh Ke anak-anak barunya Gimana nih Biar Catri makin maju Apa nih Solusinya gitu Ada ide gak Buat Kayak Catri biar lebih maju Daripada tim-tim yang lain Karena tuh Kita tuh Catri tuh harus paling atas guys Gitu Gitu pas sirkus gimana perasaan aku pas sirkus pas sirkus sebenernya sirkus yang kemarin yang part 4 gak terlalu deg-degan aku deg-degannya pas sirkus part 3 soalnya kan pas part 3 itu kayak aku baru pertama kali dan yang dipakai dari akademi kan sirkus cuma aku sama katasia kan nah terus katasia kan udah deket gitu sama tim Ketri kalau dulu kan aku selama akademi kayak nggak pernah nyentuh Ketri gitu loh kayak apa ya backup aku backup tim J terus habis itu Zenza dulu aku Zenza tim J aku Zenza nggak pernah nyentuh Ketri eh pas diomongin aku masuk Ketri aku kayak kaget gitu ya aku masuk Ketri serius gitu kayak masih bertanya-tanya tapi aku senang sama Ketri Ketri itu lebih apa ya lebih keluarganya lebih dapet jangan lupa aku mohon dukungannya guys